Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Perhumasri semuanya, followers Perhumasri. Terima kasih sudah mau menyaksikan acara pada malam ini. Dan kepada semuanya, yuk kita berkumpul. Kita mulai acara pada malam ini bersama saya, Fati Anindita, di acara pre-event Rotumunas ke-2 Perhumasri, seminar dan juga workshop 2021. Oke, sebelumnya saya mau minta maaf atas perubahan schedule untuk jam tayang di IG Live kita pada malam hari ini. Dikarenakan ada beberapa kendala, jadi harus dimajukan jadi jam 7. Tapi tidak apa, karena pada dasarnya IG Live ini sifatnya adalah untuk sharing. Supaya kita bisa menambah knowledge kita, bisa upgrade kemampuan kita, skill kita. Jadi setelah acara IG Live ini selesai, akan masuk ke dalam feed-nya Perhumasri. Jadi nggak usah khawatir, untuk sahabat Perhumasri yang belum menyaksikan IG Live ini, bisa menyaksikan ada di IG TV-nya Perhumasri. Oke, sebelumnya saya mau cerita. Saya senang sekali pada malam hari ini bisa berada di hari malam minggu gitu ya. Tetapi karena kondisinya COVID, kita harus stay di rumah aja. Bersabar untuk yang berada di zona merah, karena ya kita berharap pandemi ini segera berlalu. Tetapi saya juga senang pada malam hari ini, karena saya memiliki kesempatan lagi untuk bisa berbincang dengan tamu kita mengenai salah satu topik yang sangat relate dengan kehumasan. Apalagi kehumasan rumah sakit. Nah, oke. Kita akan langsung saja undang, oh ini guest kita pada malam ini yang sebenarnya udah nggak asing lagi. Karena guest kita itu udah ada di IG Live sebelumnya, yaitu Bapak Anjari. Sekarang kita langsung undang aja ya Pak Anjari untuk ikutan. Kita akan bahas topik pada malam hari ini. Oke, kita tunggu. Bismillah. Apakah sudah bisa beriambu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Anjari, Pak Anjari. Waalaikumsalam. Apa kabar Mbak Fatiha? Kita baru saja bertemu kemarin, kita bertemu lagi malam ini. Masih dalam kasih. Nggak bosan moga-moga ya. Nggak dong Pak. Kalau Bapak yang bicara, enggak loh Pak. Karena setiap Bapak yang berbicara itu pasti akan ada sesuatu yang bermanfaat. Paling nggak satu Pak. Alhamdulillah. Satu. Ya boleh. Boleh ya Pak? Boleh ya Pak ya. Boleh ya Pak. Lumayan lah. Ya Pak. Lumayan hanya satu kan, lumayan. Enggak Pak. Karena sebetulnya apapun yang Bapak sampaikan itu pasti akan bermanfaat untuk upgrading skill kita. Amin. Kemarin Pak. Oke. Pak. Jadi gimana Pak malam ini? Malam minggu ada rencana Pak? Ya. Malam mingguan saya malam mingguan dengan teman-teman Perhumasri bergabung malam ini pre-event Munas 2 Perhumasri. Ya itu agenda saya itu saja. Oh ya tadi Mbak Fatiha waktu di pembukaan ngomong ya karena banyak kendala. Ya jujur saja Mbak yang minta mundur saya gitu. Eh yang minta maju saya gitu loh. Emang Bapak kayaknya terlalu bersemangat nih Pak untuk ketemu dengan sobat-sobat Perhumasri ya Pak. Iya teman-teman sekalian. Karena saya yang minta maju. Maaf ya. Iya iya iya. Nggak apa-apa Pak. Selama Bapak yang bisa bersedia berbicara kita akan cari waktu Pak. Supaya kita bisa terus galini informasi-informasi baru dari Baru-baru. Mantap. Oke Pak. Langsung ke the point nih Pak. Malam ini. Ini belajar dari minggu lalu Pak. Karena minggu lalu terlalu banyak yang bisa bati. Sempit kita waktunya nggak sempat buka Q&A Pak. Ya kan? Oh iya betul. Langsung kita buka pertanyaan aja gimana? Boleh Pak. Kita langsung buka pertanyaan. Oh jangan dong Pak. Kita bahas dulu kontiknya apa. Nanti yang lain pertanyaannya yang fleber. Kita bisa dua jam Pak. Terbicara di sini. Oke. Oke. Silahkan. You are the boss. Terbapain Pak. Untuk malam ini kita akan membahas mengenai ini kan kondisinya eranya digital ya Pak. Terus masuk ke pandemi juga. Kayaknya tuh suatu kolaborasi yang cocok gitu. Kalau humas itu harus berjuang belajar mengenai komunikasi virtual melalui media sosial. Nah sekarang kondisinya rumah sakit itu seberapa perlu Pak kita apa istilahnya ahli atau kita bisa atau kita perlu gak sih punya gitu Pak si media sosial untuk humas rumah sakit. Menurut Bapak gimana? Sekarang saya balik tanya dulu. Andaikan Mbak Fathia tidak punya Instagram rasanya gimana? Aduh Pak. Kalau kondisinya kayak sekarang Pak. Saya rasanya kayak gak punya teman Pak. Iya saya rasa apa yang dialamin Mbak Fathia dan rumah sakit sama lah. Kalau misalnya rumah sakit. Kalau misalnya kita memang membutuhkan media sosial. Rasanya saya pikir dalam pandangan saya rumah sakit juga tidak bisa meninggalkan media sosial. Kan seperti itu. Kenapa? Karena kita memang butuh berteman. Karena kita butuh media komunikasi. Kita butuh sarana komunikasi. Sesungguhnya kan media sosial itu sarana komunikasi. Kalau kita mau berkomunikasi kepada pasien kita, kepada pengunjung kita, kepada stakeholder kita, kepada publik kita. Ya kita membutuhkan beberapa sarana komunikasi. Dan salah satu sarana itu namanya media sosial atau sosial media. Wih terserah lah pakai bahasa apa. Kan gitu. Itu sarananya gitu loh. Jadi, kalau kita ingin berkomunikasi dengan publik, maka itu pilihan paling logis hari ini. Di tengah kita memang sedang digitalize. Kita sedang bergeser perilaku konsumen kita kepada go online. Semuanya online, online gitu kan. Maka itu saran komunikasi. Lalu lama itu, Pak. Artinya memang sudah sebutuh rumah sakit untuk memiliki media sosial. Mungkin kalau kita sebutnya sebagai tools untuk berkomunikasi dengan pihak-pihak atau stakeholder yang ada di sekitar rumah sakit gitu ya, Pak. Baik itu pasien, atau mungkin perusahaan lain yang berhubungan. Atau mungkin owner, atau mungkin yayasan gitu ya, Pak. Kalau rumah sakit kita berada di bawah yayasan gitu ya. Terus, kalau seumpama rumah sakit. Jadi gini, kondisinya sekarang adalah rumah sakit itu kan memang sudah marak ya, Pak. Pada punya sosial media semua gitu ya. Nah, kalau bapak, bagaimana cara kita mengetahui sosial media kita ini sebetulnya yang kita butuhkan atau tidak gitu. Mungkin paham gak, Pak? Jadi, banyak sekali macam sosial media gitu ya, Pak. Saya yang bingung ya, Pak. Karena saya menggebu-gebu sama pengen tahu gitu, Pak. Sosial media itu banyak sekali. Ada Facebook, ada Twitter, ada Instagram gitu. Nah, bagaimana kita bisa tahu gitu, Pak. Rumah sakit kita tuh sebenarnya efektif dengan menggunakan sosial media mana gitu, Pak. Mana gitu. Ya, betul, Pak. Kita gak mungkin rumah sakit saya mengikuti rumah sakit kanker dan mais yang ternyata sangat luar biasa isi Instagram-nya. Sangat luar biasa isi Instagram-nya. Luar biasa. Ya kan, Pak? Tapi kan ternyata rumah sakit saya kok kayaknya gak dapet gitu, Pak, feel-nya untuk bisa menggunakan sosial media itu. Kira-kira kondisi itu gimana sih, Pak? Iya. Jadi pertanyaan sikapnya pilihan media sosial apa yang tepat buat rumah sakit Anda? Kan gitu ya pertanyaannya ya. Betul, Pak. Oke. Kembali lagi bahwa media sosial adalah sarana komunikasi. Yang kedua, media sosial adalah pada sosialnya yang penting. Media sosial itu yang esensi adalah kata di sosialnya setelah media. Oke? Nah, sekarang kata sosial itu kan sebetulnya kita bisa pahami oleh disebut sebagai publik. Oke? Nah, sekarang kembali lagi. Siapa publik kita hari ini? Siapa publik rumah sakitmu? Kan gitu? Nah. Kalau begitu, kemudian kita kembali lagi kepada siapa sasaran komunikan kita. Nah, kita mesti punya pemetaan nih. Ada beberapa riset yang kita bisa ambil. Kalau sasaran konsumen kita atau pengunjung kita, pasien kita ini adalah usia-usia saya yang mungkin agak old school sedikit, mungkin masih banyak menggunakan Facebook, kan gitu. Oke. Tapi kalau saya itu adalah kalangan milenial, ya mungkin sampai Instagram dan TikTok misalnya. Tapi saya mau menyampaikan begini, jadi apa media sosial yang tepat buat rumah sakit Anda sangat tergantung kepada satu, siapa publik Anda. Ya kan? Kedua adalah sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan rumah sakit Anda. Artinya, bisa jadi satu rumah sakit punya lebih dari satu media sosial. Ya, mampu punya sumber daya, punya sumber dana, punya banyak kreatif-kreatif kontennya, kan gitu. Tetapi, yang penting hari ini sesungguhnya, bukan pada berapa banyak media yang Anda gunakan, Tetapi, sebetulnya bagaimana Anda memanfaatkan, mengoptimalkan media itu, media sosial itu. Karena, beda media sosial berbeda bahasanya, berbeda penyampaian pesannya, gitu. Ya, Pak. Jadi, balik lagi ke sosial itu apa, gitu ya, Pak? Ya, jangan ikut-ikutan, gitu. Mentang-mentang punya media sosial, ngikutin tren, gitu loh. Ya, itu yang salah ya, Pak, ya. Jadi, sebetulnya, kita membuat media sosial untuk rumah sakit, bukan hanya sekedar kayak kita bikin media sosial untuk pribadi diri kita, gitu ya, Pak, ya. Kalau pribadi kita kan mungkin bisa saja pertimbangannya mengikuti tren. Oh, si A lagi, hype-nya ini. Kalau bahasa saya biasanya hype, Pak. Hype. Lagi hype-nya hype-nya, TikTok, gitu ya, Pak, ya. Boleh, boleh, boleh. Kita berpikirnya sama, gitu. Oh, yaudah, kita bikin TikTok juga. Tapi, ternyata, market kita itu tidak familiar, gitu ya, Pak, dengan misalkan sosial medianya berupa TikTok, gitu ya, Pak, ya. Berarti, harus juga disesuaikan, gitu ya, Pak, ya. Lalu, betul-betul. Dan ini juga berkaitan dengan bagaimana isi konten, ya, Pak, ya. Isi konten itu juga bahasa, pemilihan gaya penyampaian informasi, kayak gitu-gitu, ya, Pak. Mungkin kalau lebih dalam desain grafisnya seperti apa, warna yang digunakan seperti apa, itu juga berpengaruh terhadap media sosial mana yang mau kita pakai. Berarti gitu, ya, Pak, ya. Iya, iya. Karena setiap media sosial punya keunggulan-keunggulan. Punya segmen pasar sendiri, punya keunggulan sendiri, punya algoritmanya sendiri, begitu. Sehingga memang kita harus mengerti setiap media sosial itu. Saya katakan media sosial. Setiap media sosial punya bahasanya sendiri. Itu bahasa saya, sih. Iya, iya, Pak. Oke. Sambil kita terus berbincang, mungkin dari para followers yang menyaksikan, bisa mulai nih kita sedikit-sedikit. Kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, boleh ketik di kolom komen, atau mungkin ingin menyapa nih, Bapak Anjari. Bapak Anjari ini kan fansnya banyak ya, Pak. Bawa followersnya berapa? Oh, iya. Iya, 7 juta lah dalam khayalan. 7 juta ya, Pak. 7 juta ya, Pak, ya. Ya, jadi teman-teman. Wah, iya lah aja. Gak apa-apa, Pak. Anggaplah memang benar 7 juta, Pak. Karena bisa jadi kenyataan, Pak. Iya, amin. Iya, amin. Ada yang sudah bertanya itu? Iya, Pak. Dari Smi Asmi Asmiati 21. Triknya bagaimana ya, Pak, untuk memilih medsos, humas, rumah sakit yang tepat? Wah, kalau ini pertanyaannya mengulang sepertinya ya, Pak, ya? Iya, iya. Nah, itu sudah kita jawab tadi. Artinya kembali lagi, Mbak Smi Asmiati itu dari RSCM, kalau nggak salah. Jadi sebetulnya itu kembali lagi, Mbak Smi Asmiati, terima kasih pertanyaannya. Untuk memilih media sosial yang tepat, kembali lagi pada kembalikan. Ini kan sarana komunikasi ya. Komunikasi kita kembali lagi kepada siapa komunikan kita, siapa publik kita, siapa pasien kita, siapa pengunjung kita, siapa potensial customer kita. Nah, itu balik lagi ke sana. Ya, tentu untuk rumah sakit sebesar RSCM, tentu publiknya macam-macam. Jadi, kembali kalau begitu, kemampuan Anda, kemampuan pengelolaan media sosial Anda, gitu. Karena media sosial itu gratis, ya. Tetapi pengelolaannya itu butuh sumber daya. Jadi, lebih baik Anda memaksimalkan media dengan kemampuan Anda dibandingkan Anda sibuk mengelola banyak media dan nggak optimal, gitu loh. Itu yang pesan saya sih. Betul ya, Pak ya. Mungkin kalau disimpulkan, sebelum kita memutuskan menggunakan media sosial apa, kita harus melakukan riset, ya Pak ya? Mungkin ya, Pak. Ya, kata riset mungkin terlalu berat, tetapi melakukan pengamatan-pengamatan lah. Oke, kita buat aja sesuatu yang ringan, ya. Ringan aja. Siap-siap, Pak. Selanjutnya nih, Pak. Ada dari Dr. Nur Hidayah Latif. Oh, ini dari Perhumas Risulsel, Pak. Iya, Alhamdulillah. Dr. Nur, apa kabar? Oke, pertanyaan adalah, kalau ada netizen yang nyinyir di postingan kita, sebaiknya bagaimana menyingkapi hal tersebut? Wah, ini nih, Pak. Kayaknya ini relate banget, ya, Pak, sama kondisi sekarang. Pasien-pasien memberikan komen terhadap rumah sakit, maksudnya media sosial, Pak. Media sosial. Iya, betul. Makanya kembali lagi ke media sosial. Kata sosial itu kan banyak orang, gitu ya. Sehingga kalau dalam banyak sekali, anggaplah sekarang nyebutnya netizen, gitu ya, warga net. Dari sekian banyak warga net, tentu tidak semuanya kalem-kalem seperti Dr. Nur, kan. Ada juga netizen yang kemudian suka memberi respon, memberi tanggapan, gak peduli itu relevan atau tidak, gitu. Ada yang memuji, ada yang biasa saja, ada yang kemudian mengeluh, itu juga lumrah-lumrah saja. Media sosial adalah publik, bukan media pribadi, bukan media pribadi. Jadi konsekuensi logis, kalau kemudian di media sosial itu dinyinyirin. Kalau ada dinyinyirin, apa yang mesti kita lakukan? Pertama yang menurut hemat saya, dan ini yang sering saya sampaikan ke teman-teman. Mau dia pujian, mau dia keluhan, tanggapi. Kalau memang itu sepantasnya ditanggapi, gitu ya. Artinya ninyinyirnya itu kan pertanyaan, pertanyaannya dijawab. Keluhan, ya ditanggapi. Kalau kemudian memberi tanggapan, dikasihlah tanggapan pula. Karena prinsipnya media sosial itu adalah interaksi. Media sosial itu kuncinya pada engagement. Ada pelibatan, tidak satu arah. Media sosial itu komunikasi multi arah, gitu loh. Jadi nggak bisa cuma kita diamkan. Nah, itu pertama. Jadi harus ditanggapi, harus diinteraksi. Yang kedua adalah, bagaimana menanggapi, itu jauh lebih penting. Iya. Menurut saya, ninyinyir tidak harus dibalas dengan ninyinyir. Kalau memang ninyinyir bisa dibalas dengan sebuah kebaikan, kenapa nggak dilakukan, kan gitu. Kalau ninyinyir, balas ada dengan nyanyi, gitu kan. Jadi enak, ninyinyir, balaslah ninyinyir dengan nyanyi, gitu. Ya enak, enak, gitu. Gitu, dokter Nur. Kalau ada pasien yang ninyinyir di media sosial, Bapak balas dengan teks lagu, kayaknya semakin. Iya, artinya, sebuah kenyinyiran bisa dibalas dengan keindahan, kan. Tidak harus dengan kenyinyiran. Baik, ada lagi nih, Pak, dari Ruli Fajar. Weh, banyak ya, alhamdulillah. Banyak, Pak. Senang ya, Pak. Malam ini kita bisa beri tiga arah, berarti ya, Pak. Saya, Bapak, dan itu... Multi-arah. Multi-arah. Sama di media sosial, kita lagi di media sosial, Pak. Iya, betul. Lanjut ya, Pak. Saya Ruli dari SGM, Maranata, Bandung. Ijin bertanya, Pak Anjari. Dalam menggunakan bahasa dan komunikasi di media sosial, mana sebaiknya yang digunakan? Bahasa resmi dan baku atau bahasa sehari-hari? Kembali lagi ya, Pak. Prinsip komunikasi itu lawan bicara kita mengerti. Kalau itu media sosial, prinsip komunikasi itu publik kita juga mengerti. Kamu, Mas Ruli, bisa menggunakan bahasa apa saja, gitu ya. Dalam bahasa-bahasa yang saya maksudkan adalah, ya, gunakan senyamannya. Anda lebih cocok kalau diberi media sosial itu dengan bahasa resmi atau tidak resmi. Tentu rasanya kok media sosial bukan media resmi. Maksud saya, bukan media yang penuh dengan protokoler. Bahwa rumah sakit punya media resmi atau media sosial resmi itu baik. Tetapi bahasanya itu sesungguhnya bahasa yang bukan diciptakan dengan bahasa resmi. Bukan berarti harus menggunakan dialek. Bukan. Tetapi bahasa, pilihan bahasa yang digunakan tepat sesuai lagi-lagi pasar kita, konsumen kita. Tapi, selain itu, saya mau nyampaikan gini, Mbak Fathia. Sebaiknya, hindari penggunaan bahasa yang memang membuat pesan kita nggak sampai. Intinya kan, kali-kali komunikasi. Bagaimana penyampaian komunikasi lewat media sosial itu dipahami betul oleh si follower kita. Dan menciptakan interaksi. Kalau bahasanya bahasa karya tulis, bahasa tesis, jangan-jangan nggak ada follower. Karena takut doseninya killer soalnya. Rumah sakit itu killer ya, Pak. Killer. Betul-betul. Iya, begitu. Ya, gitu Mas Ruli. Oh iya, begitu Mas Ruli. Mungkin benar-benar bisa menjawab pertanyaan. Saya jadi ingat, Pak, waktu jaman saya kuliah, ada satu mata kuliah itu, Pak, yang membahas mengenai bagaimana kita berkomunikasi terhadap pasien. Nah, di situ tantangannya adalah bagaimana kita menerjemahkan bahasa medis, kondisi medis, supaya bisa dipahami oleh pasien kita. Nah, mungkin poin itu kali ya, Pak, yang menjadi PR atau menjadi tantangan juga untuk UMAS, bagaimana bisa mengkomunikasikan apa yang ada di rumah sakit, informasi apa yang ada di rumah sakit, supaya sampai kepada pasien atau mungkin masyarakat, akhirnya benar nih, gitu ya, Pak. Balik lagi, penggunaan bahasa, gitu ya, Pak, ya. Kayak gitu ya, Pak. Secara konsep teori, saya mau sampaikan begini. Komunikasi disebut efektif itu kalau kita mampu menghilangkan noise-nya, gangguan. Nah, salah satu noise itu adalah noise semantik. Noise semantik itu salah satunya adalah jargon yang sering kita pakai. Bahasanya terlalu teknis kedokteran, terlalu teknis rumah sakit, yang orang awam sulit memahami. Maka kalau kita sering menggunakan itu, komunikasi kita nggak sampai ke konsumen kita, gitu. Ya, betul-betul, Pak. Ya, jadi ya itu apa ya yang harus kita, apa namanya, pikirkan. Bagaimana kita mau komunikasikan. Jadi, secara garis besar, seperti kita melakukan komunikasi di dunia real, gitu, yang bukan virtual, tetapi ini memindahkannya dalam bentuk virtual atau media sosial. Sehingga prinsip dasar komunikasinya adalah sama. Kita harus melihat siapa komunikator kita. Kita harus melihat siapa listener kita, gitu ya, Pak. Kalau kita... Iya, betul. Sampai gitu ya, Pak, ya sama sebenarnya prinsipnya. Hanya beda aja nih, digitalize aja ini, Pak, ya, Pak, ya. Betul, betul. Sepakat top, lah. Top ya, Pak, ya. Ada lagi nggak, Pak? Bapak mau punya apa nggak, Pak, yang ada di follower-follower kita ini? Iya, ada. Penyimak kita. Iya, itu ada, terakhir masuk itu ada Bu Dewi Anggini. Bu Dewi Anggini, kalau nggak salah, Direktur Rumah Sakit Kandun. Bu Dewi, apa kabar? Kemudian ada Bu Hening. Salam sehat dari Rumah Sakit Persahabatan. Salam kenal. Siapa lagi? Tadi ada pertanyaan di atas tadi, saya lupa. Dan rasanya banyak ini, ya, yang bergabung dengan kita. Matur Nuwun. Iya. Jadi malam ini... Mas Ruli menanggapi lagi, Pak. Katanya... Apa itu? Kalau di rumah sakitnya masih berdasarkan dengan institusi. Jadi pandangan institusi dalam tanda kutip, katanya, Pak. Nah ini, balik lagi apa? Humas harus bisa menjadi agent of change. Gimana? Saya agak terganggu suaranya. Kenapa, kenapa? Oh, iya. Tadi Pak Ruli memberikan feedback lagi, Pak. Kalimatnya, katanya... Nah, kami masih terikat dengan pandangan institusi. Harus berbahasa resmi. Begitu, Pak. Katanya gitu. Oh, iya, iya. Ya, itu tidak mudah. Pengalaman saya sekarang di rumah sakit juga pelan-pelan, Mas. Nggak usah dipaksain. Sesuatu yang dipaksain itu nggak nyaman. Perlahan saja. Yang penting ada interaksi. Saya sering katakan, Saya di tim saya, ya, sekarang belum bisa. Karena komunikasi dengan relax, Dengan biasa itu nggak mudah. Saya paham. Nggak usah dipaksakan. Tapi poinnya, interaksi. Kalau ada yang bertanya, dijawab. Ada yang komentar, direspon. Itu, menurut hemat saya, jauh lebih penting dibandingkan kita memperdebatkan pakai bahasa apa yang kita mau pakai. Itu poin saya. Idealnya, Idealnya kita bisa melakukannya dengan bahasa yang enak. Idealnya begitu lah. Tapi, sekali lagi, kita melangkah perlahan lah. Seltapak demi setapak Untuk bagaimana rumah sakit kita memiliki media sosial Yang terkelola dengan baik. Itu saja sudah menurut saya cukup. Ya. Nggak usah mimpi yang jauh-jauh. Boleh mimpi sih. Tapi langkahnya nggak usah ketinggian mimpi. Lakukan saja. Punya media sosial dulu. Kemudian update dulu. Setelah punya, update. Update itu maksudnya ya posting rutin. Itu udah penting tuh. Setelah up rutin, Yang ketiga, Responsif. Berinteraksi dengan mereka. Udah. Jadi, punya update responsif. Udah. Itu aja dulu deh. Kalau tiga itu sudah bisa dilakukan, Saya rasa sih followernya cepat tambah. Oh. Begitu ya Pak ya. Yang penting kita lihat Sosial media kita itu Seperti hidup ya Pak ya. Ditanya. Ngejawab. Betul. Itu printing dulu dah. Sederhana kok. Sederhana kok. Ibaratnya kayak gini loh Mbak. Sederhana gini kayak. Misalnya antara saya sama Mbak Fathia ya. Enak ideanya itu, Kita itu punya teman itu udah cantik, Kaya. Enak diajak ngomong, Kemana-mana nteraktir kan gitu ya. Iya kan gitu. Diajak ngomong, nyambung. Sempurna hidup kita. Tapi kan itu semua keinginan. Tapi kalau minimal, Kalau punya sahabat itu enak diajak ngobrol. Udah enak itu. Bajunya ya gak bagus, gak apa-apa. Dia night base, gak apa-apa. Tapi dia enak diajak ngobrol. Ada teman di saat butuh. Itulah media sosial kita. Yang penting ketika konsumen kita, Customers kita, pelanggan kita, Publik kita, Mau bertanya ke kita, Kita ada. Wess, itu udah bagus. Jadi punya update dan respon. Udah. Itu udah cukup dulu. Update dan respon. Itu dulu ya Pak. Itu dulu. Nanti pelan-pelan dibagusin. Desainnya dibagusin. Cara bahasanya dibagusin. Setuju gak Pak Fathia? Setuju Pak. Bener itu poinnya. Yang penting punya dulu. Kita melakukan pengamatan. Kita harus punya yang mana. Terus yang kedua. Apa tadi Pak? Kita harus update ya Pak ya. Iya. Kita harus update. Iya betul. Kita update dulu. Yang terakhir adalah. Respon. 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 Update dan respon. Oke. Tiga itu Pak. Saya lagi mengingat nih Pak. Ini sangat bermanfaat. Pasti tiga poin ini Pak. Untuk kemajuan sosial media rumah sakit kita semua ini Pak. Iya. Itu aja dulu. Masih boleh lanjut gak nih Pak? Kita bacakan kolom komentar Pak. Lanjut. Iya. Lanjut. Lanjut. Dari distoklusi underscore ginting. Selamat malam Pak Anjari. Salam dari Jogja. Halo Jogja. Halo Jogja. Senang banget saya. Kalau ketengar Jogja itu senang banget saya. Senang ya Pak? Ya kayaknya kayak pulang kampung. Kayak pulang kampung gitu. emang bapak orang Jogja. Lanjut Pak. Apabila ada pasien yang menyampaikan keluhan di kolom komentar VIG. Apakah lebih baik direspon melalui DM atau dijawab isang? Atau dijawab isang mungkin ya di kolom komentar juga. Cara menjawab Pak. Bener ini Pak pertanyaannya bagus banget. Bagus. Pertanyaannya dasarnya sederhana kalau saya. Dimana dia bertanya disitu dijawab. Jawab. Dia bertanya di IG. Terus jawabnya di Facebook kan gak nyambung. Maksud saya. Pertama soalnya. Ini prinsip yang sering saya katakan. Sedapat mungkin jawab ketika dia masih online. Respon ketika masih on. Yang kedua. Tanggapi dimana dia bertanya atau dia komplain. Itu benar. Yang ketiga. Tanggapi sesuai dengan inti masalah. Gak usah melebar-lebar. Gak usah banyak cakap-cakap gitu. Yang penting inti masalah dijangapi. Tiga itu. Respon ketika on. Dua. Dia respon dimana dia komplain atau bertanya. Ketiga. Respon sesuai dengan inti masalah. Udah tiga itu dulu. Tiga itu dulu ya Pak ya. Jadi gak usah pusing. Iya nanti kalau panjang Ren. Iya ya Pak. Gak usah pusing nih. Kita mau jawab gimana. Karena mungkin. Saya mengerti nih Pak. Dari bentuk pertanyaan ini. Mungkin ada suatu ketakutan. Yang dirasa oleh pihak rumah sakit. Atau pihak rumah sakit itu mungkin rumah sakitnya gitu ya Pak. Ketika ada peluhan di dalam kolom komentar. Yang bisa dibaca bersama-sama oleh orang lain gitu Pak. Mungkin ada ketakutan di sisi itu. Justru harus dibalik. Harus dibalik. Justru karena itu media sosial semua orang bisa membaca. Maka respon kita menjadi ditunggu. Karena kalau kita gak respon. Orang melihatnya sebagai sebuah pembenaran. Apa yang ditanyakan atau yang dikeluhkan. Gak gitu kan. Jadi tiga prinsip tadi harus kita pegang dulu. Respon ketika sedang on. Akan sangat bagus. Respon dimana dia komplain. Tiga respon sesuai inti masalah. Kalau marah-marahnya gak usah direspon. Inti masalahnya dimana sih? Jam praktek dokter yang telat. Yaudah dijawab aja yang itu. Gak usah marah-marahnya. Gitu kan. Komplain karena perawatnya gak marah-marah. Ya itu saja. Direspon. Kan gitu. Minta maaf kalau keliru. Atau ketidak nyaman atas itu. Jadi merespon pada inti masalah. Bukan pada bunga-bunganya gitu loh. Drama-dramanya itu gak usah direspon gitu loh. Nah. Tapi tiga ini gak cukup. Tentu melihat besaran masalah ya. Kalau kemudian ada respon yang berlebihan. Tahap keempat. Hindari berdebat di depan publik. Maka japri dia. Jangan dibalik. Di japri disitu gak direspon. Itu keliru. Di respon. Kalau kemudian itu gak cukup di japri. Bisa diajak ketemu. Bisa telepon. Gitu loh. Itu tahapannya. Jangan dibalik. Oke. Gitu. Ya. Jadi apa. Jangan ragu untuk langsung menjawab ketika ada keluhan ya Pak ya. Jadi kita harus belajar fokus pada inti masalah. Jangan terlena oleh drama gitu ya Pak. Dramanya. Saya kebetulan gak suka drama sih. Emang dramanya Pak. Yang kadang-kadang itu membuat heboh. Membuat itu sampai mencuat ke sosial media lain. Menjadi viral. Betul. Terus apa lagi nih. Wah. Ini seru sekali Pak. Kita malam ini Pak. Banyak sekali yang memberikan kita respond dan feedback. Oh iya. Bagus sekali dia. Alhamdulillah. Iya Pak. Alhamdulillah ya Pak. Mungkin Bapak ada yang mau. Bapak pilih nih Pak. Kira-kira mana yang menarik. Menurut Bapak. Ini terakhir ini. Disini ada Ernie Tasari. Cuman. Mbak Ernie Tasari ini Pak Lembang. Cuman pertanyaannya saya kok kesulitan ke atasnya ya. Bisa dibacain gak itu. Saya idem dengan Mbak Rate. Oke. Mbak Ernie Tasari. Sebentar ya. Itu ada banyak itu. Ada Rate. Ada Ernita. Coba Mbak. Mbak Fathia dibacain tuh. Kita memang kayaknya butuh. Butuh HP yang besar gitu. Sehingga jempol saya tepat gitu. Aduh. Atau mungkin. Kalau seumpama masih banyak yang ingin memberikan pertanyaan atau komentar. Bisa dilanjutkan nanti di kolom komen ketika sudah masuk ke feed Instagram Perhumasri ya Pak ya. Nanti akan kita coba berikan respon. Kita berikan jawaban. Kalau seumpama itu bentuknya pertanyaan gitu ya Pak. Oke. Sebentar. Ini saya coba lagi. Ini dari Ibu Ken nih pertanyaannya sepertinya menarik Pak. Boleh mungkin Bapak bacakan Pak. Iya. Saya sedang cari pertanyaan Bapak di mana ini. Bapak Pak. Onek tuh Pak. Aduh. Iya saya belum. Kalau bisa boleh saya bacakan bagaimana Pak. Dari Ibu Ken. Pak Ketum. Bagaimana caranya bila ada public figure yang tidak puas. Dengan layanan rumah sakit kita. Dan posting di akunnya. Oh jadi postingnya di akunnya. Yang punya follower super banyak. Nah. Wah ini kita harus buka sesi khusus ini. Ceritanya akan menjadi panjang ini. Kayaknya Buken ini. Atau mungkin jawaban Bapak malah singkat ya Pak. Pikiran saya aja Pak. Iya. Atau gimana Pak. Iya. Justru. Justru saya. Ini kan. Apa ya namanya ya. Iya. Prinsipnya begini. Prinsipnya. Prinsipnya. Bahwa. Sebuah keluhan. Kabar negatif. Itu jauh lebih cepat. Ada yang mengatakan 12 kali lipat. Tetapi kalau saya jadi jutaan lipat. Kalau itu punya follower yang banyak gitu loh. Apalagi itu celebrity kan gitu. Sekali dia komentar. Itu semua orang melihat. Jadi. Conan katanya gini. Pelesetanya. Kabar baik. Itu hanya bisa nyebar ke tiga orang. Begitu. Kabar buruk. Itu ke tiga ribu orang. Tapi mungkin sekarang media sosial. Jadi tiga juta orang mungkin ya kan. Iya betul. Banyak sekali kan gitu. Kalau demikian itu. Maka. Tidak boleh tidak. Sekarang saya tanya. Kalau itu kabar buruk. Anda mesti merespon gak? Saya mau katakan gini. Andekan. Andekan. Rumah sakit kita benar keliru. Kita pun harus merespon. Apalagi jika. Yang dikeluhkan itu salah. Maka kita mesti menuruskan. Oke. Begitu. Jadi prinsipnya sama mbak kan. Seperti yang tadi. Seperti tadi. Sekarang. Di era media sosial. Satu orang yang dia itu nobody. Cuman followernya 10 ribu aja. Bisa viral. Apalagi kalau followernya jutaan. Gitu loh. Jadi. Kita gak bisa lagi kayak dulu. Di media yang syifatnya konvensional ya. Kalau orang siapa. Oh misalnya maaf ya. Cuman orang biasa. Terus kita. Dia komplain. Kita cuekin. Itu dulu saudara. Ini di era media sosial. Satu orang. Gambarnya telur pun. Kalau dia komplain. Bisa jadi viral loh. Jadi apalagi selebriti. Maka saya balik lagi. Andai kan rumah sakit kita pun keliru. Respon itu. Sekurangnya minta maaf atas ketidaknyamanan. Atau apapun lah. Pokoknya respon. Apalagi kalau keliru. Klarifikasi. Eh apalagi kalau benar. Klarifikasi. Keliru. Respon. Apalagi kalau keliru. Maka respon. Saya kok ngomong kok belibet banget ya. Kalau rumah sakit yang salah. Andaikan rumah sakit kita. Andaikan rumah sakit itu mungkin keliru. Harus ditanggapi. Apalagi kalau informasi. Atau keluhannya itu keliru. Maka kita wajib klarifikasi. Itu prinsip menurut saya. Jadi apapun terpahannya. Kita harus berikan action. Gitu ya Pak. Sesuai dengan apa yang. Betul. Jadi begitu mungkin. Jadi jangan takut ketika ada public figure datang ke rumah sakit kita ya Pak. Oh enggak apa-apa. Diajak foto bareng aja. Balik. Begitu ada public figure datang. Misalnya saya datang nih ya. Kayak. Saya datang. Datang gitu. Kalau per rumah memang foto. Kayak restoran itu loh. Kalau artis datang. Diajak foto bareng. Mintain tanda tangan. Kenapa enggak gitu loh. Kenapa enggak gitu loh. Betul Pak. Kalau perlu digimi ke rumah sakit kita pajang ya Pak. Iya. Ya itu kena royalti nanti kalau itu. Kena royalti ya Pak. Ya aduh. Pak ini ada yang disampaikan dari di stok Lucy Anderson Ginting. Live-nya setiap hari Pak. Katanya gitu Pak. Saya kan tamu mas. Tergantung itunya hostnya lah. Saya merasa bersalah nih yang belum dijawab nih. Di atas-atas kayaknya banyak deh. Gimana ya caranya ya. Ini saya yang harus turunin ke bawah lalu Bapak bisa baca atau tidak berpengaruh ya Pak. Inilah kalau kita sendiri sebetulnya enggak mahir dalam IG Live ya kayak gini gitu loh. Bukan Pak. Sebenarnya mahir dan tidak mahirnya menggunakan sosial media itu urusan belakangnya Pak. Yang penting itu punya dulu Pak. Punya. Update sama respon. Ya kan. Betul. Kalau respon. Kami sudah melakukan tiga hal itu Pak. Betul. Iya betul. Terus melakukan tiga hal itu. Ya kan ya Pak ya. Dipencet parminipise Pak. Oh dipencet nanti tarminipise katanya. Suruh mencet dulu. Suruh mencet dulu itu. Artinya kalau kita sudah lebih jago ya Pak ya. Iya lebih jago kayaknya. Oke lah nanti silahkan nanya ke sana ya. Ya. Oke. Oke Bapak kita sudah berjalan sedemikian panjang waktu. Ini terakhir nih. Bagaimana cara menyampaikan klarifikannya supaya tidak berkesan defensif Pak Anjari. Terakhir kayaknya nih. Oke. Dari Roni underscore alum lapan sepuluh. Iya. Oke. Supaya tidak defensif. Supaya tidak terkesan penyangkal. Membela diri yang berlebihan. Membela diri itu boleh mas. Jangan membela diri. Membela diri boleh. Yang gak boleh itu berlebihan. Yang membela diri yang saya maksud. Klarifikasi itu membela diri. Tetapi fokus pada masalah. Bukan fokus pada siapa yang ngomong. Bukan pada orangnya. Artinya gak boleh komplain soal dia marah-marahnya. Gak boleh komplain dia menggunakan kalimat yang gak mengerti. Gak boleh kita mengeluh menyerang kepada dia dengan bahasa yang kasar. Bukan itu yang kita tanggapi. Itu namanya membela diri berlebihan. Defensif atau apa. Yang namanya menyangkal. Kita itu memang sebetulnya dilihat salah. Tetapi kita gak mengakui. Itu menyangkal. Tetapi kalau kita meluruskan. Maka itu kita berarti membela diri dengan tepat. Caranya bagaimana kembali ke inti masalah. Apa yang dipersoalkan. Jawablah sesuai dengan fakta kita. Jawablah sesuai ketentuan kita. Begitu kuncinya. Betul ya Pak. Supaya tidak memberikan kesan defensif. Berbicara lah sesuai dengan fakta. Mungkin gitu ya Pak ya. Ya betul. Poinnya gitu. Mas Rony. Jadi kita harus buka itu faktanya apa. Lalu kita sampaikan realnya. Itu apa. Jadi kita gak berkesan defensif. Tapi klarifikasi gitu ya Pak ya. Lebih sifat yang perlu. Betul. Yoi. Betul. Mungkin ada apa lagi ya Pak. Sebenarnya saya menyayangkan untuk mengakhiri ini. Ya udah kalau sayang ya sudah. Ya silahkan. Saya endere aja. Topik malam ini. Itu berasanya relate banget Pak. Sama ya kita kan memang kerjaannya kita kan. Ya ini ya Pak social media. Ya tetapi rasa-rasanya rumah sakit itu dalam memiliki sosial media. Sepertinya kalau kita bandingkan dengan unit bisnis lain. Yang sifatnya juga pemberi atau penjual jasa gitu ya Pak. Untuk hospitality. Kayaknya masih jauh tertinggi gitu Pak. Padahal seharusnya kan kita yang sifatnya itu penting ya Pak. Nah itu bagus tuh. Bagus tuh. Bagus. Apa tuh Pak? Bagus tuh. Merasa jauh tertinggal itu bagus banget. Bagus. Oh gitu Pak? Oh iya. Karena sudah merasa. Yang jelek itu kita sama sekali gak ngerasa kalau ketinggalan gitu loh. Tapi kalau merasa bagus. Berarti kita udah evaluasi diri. Terus what's next gitu. Terus mau apa kita kalau udah ketinggalan gitu loh. Nah untuk supaya gak jauh ketinggalan. Ya ikut aja tanggal 8-9 itu acara Munas 2. Seminar dan workshop. Banyak materi soal media sosial. Betul? Oke. Betul-betul Pak. Ya nanti kita akan bahas lebih dalam ya Pak ya. Tentang bagaimana kita mengelola media sosial. Untuk rumah sakit ya Pak ya. Betul Pak. Itu yang dibutuhkan Pak. Untuk akhir dari perbincangan kita. Itu yang saya bilang Pak. Ini saya rasanya sayang sekali untuk mengakhiri. Karena rasanya belum tuntas Pak. Kita berbincang ini kurang dalam gitu. Tapi ternyata harus kita perdalam di acara big event kita nanti ya Pak. Tanggal 8 dan 9 Juli ya Pak. Sampai ketemu di 8-9 Juli. Melalui Zoom meeting atau on the spot. Eh on the spot boleh gak sih kita? On the spot nanti kita ditegur sama acara TV. Pak, oh ini pakai acara. Oke ya Pak. Jadi buat teman-teman semua followers Perhumasri. Atau yang menyaksikan IG live ini. Jangan lupa untuk segera daftar ke acara big event kita. Di tanggal 8-9 Juli. Caranya mudah banget. Tinggal klik aja link yang ada di bio Instagram Perhumasri. Jadi tinggal klik. Kita masukkan nama, email, dan nomor telepon. Terus sampai bertemu di event kita di tanggal 8-9 Juli. Itu ya. Sampai ketemu di sana. Sampai ketemu di sana. Ya, siap setuju. Oke. Ketemu dengan kita-kita lagi. Betul. Terima kasih banyak ya Pak. Malam ini sudah... Sami-sami. Sharing dan mudah-mudahan ini semua dirasakan manfaat yang luas untuk kita semua. Dan membuat banyak perubahan untuk rumah-rumah sakit di seluruh Indonesia. Amin. Amin. Ya. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah ikut menyaksikan IG live kita pada malam ini. Ada banyak... Saya senang sekali. Mungkin rumah juga Bapak tadi menyampaikan senang sekali. Karena kita bisa banyak berinteraksi. Mudah-mudahan di pertemuan kita berikutnya. Kita bisa mengundang beberapa guest yang lebih seru lagi. Yang bisa memberikan banyak informasi, knowledge, dan berbagi tentang dunia kehumasan. Khususnya kehumasan rumah sakit. Gitu ya Pak ya. Sip. Terima kasih. Pak. Terima kasih banyak ya Pak. Sekali lagi teman-teman. Sama-sama. Selalu sehat. Sehat semuanya. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan melawan pandemi COVID-19 ini. Amin. 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 Oke. Bapak, saya izin pamit untuk mengakhiri perbincangan kita di GELAG pada malam hari ini. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali Bapak. Yee. Sami-sami. Rapat lagi. Rapat lagi. Sampai bertemu lagi apa ya. Saya izin pamit. Semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi apa ya unto. Masya hujan waou hau hau. Peace we now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. How are they escape. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.